Sheda Lalun boleh mikian memanas tentang kedatangan Timnas Israel ke Indonesia untuk mentas di ajang Piala Dunia U20. Perlu diketahui Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan mendapat tamu dari berbagai negara. Salah satunya pemain sepak bola Timnas Israel yang lolos pertama kalinya di ajang Piala Dunia U20. Timnas Israel lolos dari Konfederasi Eropa atau UEFA. Israel lolos bersama Inggris, Perancis, Italia, dan Slovakia. Debut Timnas Israel di ajang Piala Dunia Usia Muda ini akan terkendala urusan diplomatik. Beberapa pihak dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel ke tanah air. PKS adalah pihak yang secara terang-terangan menolak Israel bermain di Indonesia. Sekretaris fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Zulkifli, yang dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel menginjakkan kakinya di Indonesia. Politikus senior PKS yang akrab di sapa MTZ ini menegaskan sikap fraksinya ini sejalan dengan seruan yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS. Dia membeberkan alasannya karena Israel ini tidak terlepas dari rentetan aksi keji yang kerap dilakukan negara tersebut terhadap bangsa Palestina. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia Kelompok Umur ini pun dinilai MTZ akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih ketika dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. MUI juga sempat mengingatkan terkait pemerintah dan negara Indonesia yang berkomitmen kuat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama persoalan penjajahan Palestina belum selesai. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum MUI, Yai Haji Dr. Marsudi Syuhud mengungkapkan pihaknya saat ini tidak mau terburu-buru mengambil sikap. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa ikut campur urusan diplomatik. Erick menegaskan mereka hanya akan mengurusi persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 baik venue maupun Timnas Indonesia.